Hai, halo guys, selamat datang di video lain di channel kami. Hari ini kita akan menjelajah dunia buah-buahan yang diproduksi di Cina. Tak hanya dikenal dengan kekayaan sejarah negara, ini juga terkenal dengan sejarah, budaya, dan pemandangannya yang menakjubkan guys. Selain itu, Cina juga punya berbagai macam buah-buahan yang eksotis dan lezat guys. Yuk guys, tonton video ini sampai akhir. Jika ingin tahu seberapa lezat buah-buahan yang ada di Cina. Salah satu buah yang paling terkenal di Cina adalah logan, buah kecil yang memadukan rasa manis dan asam mirip dengan persilangan antara prem dan anggur. Logan sangat dihargai karena sifat antioksidan dan rasanya yang unik. Buah lain yang gak kalah menarik adalah durian yang dikenal sebagai raja buah guys. Buah durian terkenal dengan baunya yang kuat dan khas yang dapat membuat sebagian orang merasa tidak nyaman. Namun, dagingnya yang creamy dan gurih menjadikannya kelezatan yang disukai banyak orang. Durian sangat bergizi dan kaya akan vitamin dan mineral. Berasal dari Asia, Akebia quinada telah digunakan dalam pengobatan tradisional Tiongkok selama berabad-abad. Saat ini, buah unik ini menjadi populer di seluruh dunia sebagai orang menemukan banyak manfaat yang diberikannya untuk kesehatan. Mireka rubra, nama latin dari buah yang mei atau biasa disebut stroberi Cina. Buah ini berasal dari Tiongkok dan telah ada setidaknya selama 2000 tahun guys. Meskipun memiliki kemiripan dengan stroberi tradisional, rasa dan teksturnya lebih lembut, garing. Ini banyak dibudidayakan di berbagai daerah di Cina dan dinikmati baik segar maupun dalam makanan penutup. Buah ini tinggi akan antioksidan, vitamin, dan mineral yang biasa dikonsumsi secara langsung dikalengkan, dikeringkan, bahkan dijadikan sebagai bahan minuman beralkohol seperti anggur. Selain stroberi Cina, buah ini juga punya sebutan lain seperti bayberry Cina, bayberry Jepang, dan yamberry guys. Berasal dari gurun kalahari yang gersang terletak di selatan benua Afrika, buah eksotis ini banyak dibudidayakan di Asia, terutama di Cina. Nah, saat matang, buah ini menawarkan cita rasa unik yang memadukan nuansa segar seperti memakan buah pisang, lemon, mentimun, dan markisah. Di kulitnya banyak terdapat tonjolan seperti tanduk mirip buah naga. Sebagian orang ada yang menyebut Kiwano sebagai melon tanduk. Buah berbentuk oval ini memiliki perpaduan dari beberapa buah-buahan loh guys. Lihat saja ketika dibela dua, Kiwano akan memperlihatkan isinya yang berair, berbiji seperti mentimun, serta berserat hijau. Selain buah-buahan eksotis, Cina juga unggul dalam produksi aneka buah-buahan banyak dikonsumsi dan diekspor. Salah satunya adalah apel yang tumbuh di berbagai daerah di negara ini. Cina adalah salah satu produsen apel terbesar di dunia, memasok berbagai jenis dan rasa seperti apel Fuji dan pepaya gala. Buah lain yang banyak dibudidayakan di Cina adalah jeruk. Negara ini terkenal dengan perkebunan jeruknya yang luas, terutama di provinsi Hubei. Jeruk Cina terkenal dengan rasa manis dan juicinessnya, dan banyak di antaranya diekspor ke negara lain. Buah dihargai tidak hanya karena rasanya, tetapi juga karena manfaat dan kesehatan, guys. Banyak orang Tionghoa menghargai gagasan makanan buah segar sebagai kebiasaan sehat. Buah-buahan sering dimakan sebagai pencuci mulut, makanan ringan, atau ditambahkan ke piring spesial. Selain itu, pengobatan tradisional Tiongkok juga dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi beberapa orang. Jika kalian sudah mencoba salah satu dari ini, bagikan pengalaman kalian di komentar ya, guys. Jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan konten apapun. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.